Selamat pagi, shalom, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Saya akan bicara dengan satu tema Bikin gagal fokus, begini penampakan monster dalam diri kita Kayak baca berita, saudara ya Sekarang kan kalau kita baca tagline berita itu judulnya kayak gini-kayak gini biasanya ya Jadi saya mau bikin judul khutbah kayak gitu juga Bikin gagal fokus, ternyata begini penampakan monster dalam diri kita Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan ada satu film dengan judul Godzilla King of Monster Film ini bercerita ada satu monster serupa kadal begitu Yang besar Dalam film itu dia berkelahi atau bertarung dengan King Kong Itu ada gambarnya Lalu dengan satu monster yang namanya Ghidorah Yaitu monster naga berkepala, beberapa kepala gitu ya Nah bisa di next Inti film dari Godzilla ini Itu adalah soal monster first Artinya alam monster gitu ya Dimana menceritakan ada beberapa monster di bumi ini Ada paling tidak lapan monster di bumi ini Nah rajanya monster itu adalah Godzilla ini Nah saya gak mau cerita film, saya juga gak sedang mengendorse film ini Saya gak sedang mempromosikan film ini Tetapi saya mau saudara memahami bahwa dunia ini pun sedang mengimajinasikan Mengimajinasikan ada monster yang sedang memendamkan dirinya di bumi ini Godzilla itu tinggalnya di bawah laut gitu ya Monster-monster lain tinggal di dalam gunung, di dalam tanah gitu ya Atau di dalam tempat-tempat yang belum terjamah Atau bahkan mungkin sudah dibangun kota padahal itu di dalamnya ada monster Nah itu kira-kira yang diimajinasikan oleh para pembuat film Poin saya adalah bahwa dunia ini pun mengimajinasikan ada monster yang tersimpan, terpendam, atau bersembunyi di bumi ini Sedara-sedara aku yang dikasih dalam Tuhan Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden Tuhan menyebut mereka dan seluruh ciptaannya tentunya sungguh amat baik Berbeda dengan ciptaan lainnya Predikat sungguh amat baik pada manusia merupakan sesuatu yang spesial Sebab manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Kita menemukan itu di kejadian 1 ayat 26 Kata segambar disitu dalam bahasa Ibraninya adalah Selem Yang berarti memiliki pikiran, perasaan, kehendak Selem itu gambar Kalau saya mengutus seseorang, saya misalnya raja mengutus seseorang untuk membacakan Titah yang saya berikan kepada rakyat di perkampungan atau di wilayah kerajaan saya Maka orang yang saya utus itu disebut sebagai selem, gambar Yang mewakili saya di tempat itu Jadi dia membawa kuasa saya dan dia adalah representasi saya Siapa yang menggacaukan dia, siapa yang mengganggu dia itu berarti mengganggu saya Siapa yang membunuh dia itu berarti melawan saya Itu sebabnya selem itu digunakan segambar Dalam hal ini Adam itu merupakan representasi Allah di bumi ini Dialah gambar, dialah perwakilan Orang yang mewakili Allah di bumi ini Itu selem Lalu disebut juga manusia itu serupa Dalam bahasa Ibraninya demut Serupa ini lebih kepada kualitas dari gambar itu Kualitas dari pikiran, perasaan, dan kehendak Allah yang ada dalam diri Adam Dalam hal ini kualitas itu saya sebut disini sebagai kualitas yang tanpa dosa Itulah yang disebut tanpa kodrat dosa Jadi Adam punya pikiran, perasaan, dan kehendak Itu sebabnya dia disebut segambar dengan Allah Dan kualitas dari gambar Allah itu adalah kualitas tanpa kodrat dosa Nah saudara-saudara, buah terlarang merupakan buah yang memiliki efek spiritual yang menghancurkan Itu sebabnya Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Itu adalah buah yang dilarang Tuhan Buah itu memiliki efek yang menghancurkan Dalam hal ini ketika Adam dan Hawa memakan buah itu Maka itu memunculkan kodrat dosa di dalam diri mereka Kodrat inilah yang kemudian disebutkan dalam Alkitab mendatangkan kematian dan maut Setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu Efeknya bukan hanya pada mereka Ternyata efeknya pada keturunan mereka Adam dan Hawa mewariskan efek spiritual yang menghancurkan itu Yaitu kodrat dosa kepada keturunannya Itulah sebabnya saudara-saudara Semua keturunan Adam tentunya kecuali Kristus Disebutkan dalam Alkitab hanya bisa segambar dengan Adam Dalam hal ini memiliki kodrat dosa Begitu kita lahir dari rahim ibu kita Kita memiliki kodrat dosa Kita tidak bisa berkeadaan seperti Adam dan Hawa Sebelum jatuh dalam dosa Mengapa? Sebab itu diturunkan kepada kita Diwariskan kepada kita Yaitu kodrat dosa itu Dan itu sebabnya Alkitab mencatat Semua keturunan Adam disebutkan segambar dengan Adam saja Bukan segambar dengan Allah lagi Karena segambar dengan Allah itu bicara Pikiran, perasaan, dan kehendak Yang memiliki kualitas Tanpa kodrat dosa Itu sebabnya di kejadian 5 ayat 3 Setelah Adam hidup 130 tahun Ia memperanakan seorang anak laki-laki Menurut rupa dan gambarnya Gambarnya siapa? Gambarnya Adam Adam dulu gambarnya Allah Tapi rusak kualitasnya sebab Dia berdosa Dia memang konsumsi buah yang dilarang Tuhan Dan itu diwariskan kepada keturunannya Sehingga keturunan Adam disebut Serupa dan segambar dengan Adam Nah, saudara-saudara Kita perjanjian lama maupun perjanjian baru Mengartikulasikan atau mencatat Soal kodrat dosa ini dengan berbagai cara Raja Daud misalnya Dia menyadari bahwa sebagai keturunan Adam Dia tidak bisa lepas dari yang namanya kodrat dosa itu Raja Daud menyadari Dia membutuhkan belas kasihan Tuhan Dan dia membutuhkan yang kita sebut sebagai Penebusan Dalam Masmur 51 ayat 1-5 Firman Tuhan katakan Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Ketika Nabi Natan datang kepadanya Setelah ia menghampiri Bethsheba Daud katakan begini Kasihanilah aku ya Allah Menurut kasih setiamu Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku Bukan cuma itu Dia katakan lagi Aku senantiasa bergumul Nah ini Senantiasa bergumul Itu sebuah artikulasi dari kodrat dosa Aku senantiasa bergumul dengan dosaku Sesungguhnya Dia lebih perjelas lagi Dia lebih perdalam lagi Dia pertajam lagi Sesungguhnya Dalam kesalahan Aku diperanakan Nah kan Jadi dalam kesalahan sudah diperanakan Artinya begitu kita Lahir dari rahim ibu kita Kita sudah mewarisi kodrat dosa itu Disebut lagi Dalam dosa aku Dikandung Ibuku Bukan cuma Raja Daud Raja Salomo pun Menyadari Soal kodrat dosa ini Seperti ayahnya Dalam suratnya Atau tulisannya Di penghutbah 7 ayat 20 Dia katakan Sesungguhnya di bumi ini Tidak ada orang yang saleh Diukur dari Keadaannya sebelum berdosa Ada yang saleh jelas Ayub pun saleh Abraham juga disebut saleh Tetapi yang saleh Maksud disini adalah Diukur dari standar keadaan Yang tidak berdosa itu Saudara Sehingga kita penghutbah Menyadari Di bumi ini Tidak ada orang yang saleh Yang berbuat baik Dan tak pernah Nah itu diperjelas disitu Salehnya maksudnya apa? Berbuat baik itu maksudnya apa? Dalam konteks Tidak pernah berbuat dosa Tidak ada Sejak Adam Berbuat dosa Seluruh keturunannya Mewarisi Kodrat dosa itu Sehingga tidak ada Yang tidak pernah Berbuat dosa Bukan cuma Daud Bukan cuma Salomo Yesaya pun menggambarkan Atau mengartikulasikan Kodrat dosa ini Yesaya 64 ayat 6 Firman Tuhan katakan Demikianlah kami sekalian Seperti seorang najis Dan kesalehan kami Seperti kain kotor Coba bayangkan Kesalehan kita Seperti kain kotor Kenapa? Karena kesalehan yang kita lakukan Itu kesalehan Di dalam kodrat dosa Keadaan setelah Adam Jatuh dalam dosa Untuk sorkatnya Supaya saudara langsung dapat Ujungnya Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut Adam kedua Dan dia harus berkeadaan Tidak berdosa Dia harus seperti Adam Dan dia menang Di dalam ujiannya Sementara Adam pertama Kala Itu sebabnya Segala kesalehan Manusia Seperti kain kotor Itu sebabnya juga Kita mempercaya Tidak ada seorang Yang bisa menyelamatkan dirinya Tanpa Penebusan Kristus Saudara Karena kesalehan manusia pun Seperti Kain kotor Nabi Yeremia juga Menggambarkan Soal kodrat dosa ini Dalam Yeremia 17 Ad 9 Dia katakan Betapa liciknya Hati Licik banget Licik banget hati ini Lebih licik Daripada Segala sesuatu Hatinya sudah Membatu Siapakah yang dapat Mengetahuinya Ini sebuah Artikulasi Dari kodrat dosa Sebuah Penyampaian Atau sebuah Gambaran Tentang kodrat dosa itu Bukan hanya di perjanjian lama Adanya kodrat dosa ini Diartikulasikan juga Dalam perjanjian baru Ayat yang paling jelas Misalnya Roma 3 Ayat 2 3 Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan telah Kehilangan Kemuliaan Allah Keadaan telah Kehilangan Kemuliaan Allah Inilah yang disebut Keadaan Berkodrat dosa itu Saudara Kata kehilangan Dalam bahasa Yunaninya adalah Hustereo Yang berarti Gagal Falsor Gagal Lek Kekurangan Kekurangan Kemuliaan Allah Seharusnya dia segini Sekarang segini Seharusnya mencapai Segini Tetapi Adam Begitu jatuh Dalam dosa Dia begini Dan dalam keadaan Begini Dia disebut Saleh Dalam keadaan Beginilah Keturunannya disebut Segambar dengan Adam Belum sampai sini Itu sebabnya Kristus datang Dan memberikan Standar baru Kamu harus sampai sini Bukan sampai sini Harus sampai Sini Itulah yang Kristus lakukan Memberikan kita Standar yang baru Itu sebabnya Dia disebut Adam yang baru Supaya kita tidak Mengalami Lek kekurangan lagi Supaya kita tidak Disebut gagal Supaya kita tidak Disebut Come short of Pendek lagi Supaya kita tidak Disebut Not to reach Tidak mencapai Tapi kita bisa Panjang Bisa Mencapai Seperti yang Tuhan Yesus Sudah lakukan Itu sebabnya Tuhan Yesus Memberikan teladan Hidupnya kepada kita Kemudian Sudara-sudara Roma 5 ayat 12 Rasul Paulus Sampaikan begini Sebab itu Sama seperti Dosa telah masuk Kedalam dunia Oleh satu orang Rasul Paulus Coba Menggambarkan Memberikan deskripsi Kodrat dosa Yang diwariskan Oleh Adam itu Sama seperti Dosa telah masuk Kedalam dunia Oleh satu orang Dan oleh dosa itu Juga maut Demikianlah maut Itu telah Menjalar Kepada semua orang Karena semua orang Telah berbuat Dosa Bukan hanya Rasul Paulus Rasul Yohanes Pun menggambarkan Di dalam suratnya 1 Yohanes 1 ayat 8 Jika kita berkata Bahwa kita Tidak Berdosa Maka kita Menipu diri Kita sendiri Kalau kita Mengatakan Saya tidak Berbuat dosa Kita menipu Diri kita sendiri Ini sebuah Pesan yang menunjukkan Bahwa kita itu Memiliki Kodrat dosa Kita memiliki Monster Di dalam diri kita Yang harus kita Akui Dan yang harus Kita taklukkan Sebab kalau kita Sangkali itu Kita disebut Menipu Diri kita Sendiri Bahkan Alkitab Katakan Kebenaran Tidak ada Di dalam Diri kita Ini sebuah Artikulasi Yang menunjukkan Bahwa kita Sedang bergumul Dengan Monster ini Dengan Kodrat dosa ini Kodrat dosa Membuat seseorang Tidak bisa Tidak Berbuat dosa Tidak bisa Tidak Berbuat dosa Kodrat dosa Itulah yang Kita sebut Sebagai monster Di dalam Diri Setiap Manusia Ada monster Di dalam Diri kita Ini Saudara Yang perlu Kita Taklukan Kodrat dosa Di dalam Dunia Kepemimpinan Itu sering disebut Sebagai Sisi gelap Setiap Pemimpin Punya Sisi gelapnya Saudara Hal-hal Yang Orang lain Tidak tahu Hanya dia Dengan Tuhan Yang tahu Dalam Dunia Motivasi Seringkali Para motivator Mengatakan Kamu harus Taklukan Raksasa Di dalam Dirimu Itu disebut Raksasa Giant Dalam dunia Konseling Ini disebut Monster Dalam diri kita Emosi negatif Sifat-sifat Yang buruk Itulah Kodrat dosa Dan Alkitab Menyebutnya Sebagai Manusia Lama Old man Kita ini Saudara Manusia Lama Kita Hukum Hukum dosa Hawa Nafsu Daging Hidup Menurut Daging Atau Menurut Keinginan Daging The law Of sin Sinful Nature Dalam terjemahan Bahasa Inggris NIV Saudara akan Menemukan kata Sinful Nature Atau Sinful Nature Desires Dalam Bentuk Jamaat Ada Keinginan Keinginan Daging Monster 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 Di dalam Diri Kita Ini bukan Dongeng Seperti Cerita Godzilla Tadi Yang saya Berikan Di pendahuluan Monster Yang Tersimpan Atau Terpendam Atau Yang Bersembunyi Di Bumi Ini Ini Adalah Sebuah Kebenaran Yang Alkitab Sampaikan Kepada Kita Di dalam Diri Kita Ada Monster Yang Perlu Ditaklukan Monster Kodrat Dosa Ini Saudara Nampak Dalam Sifat Buruk Kecenderungan Berdosa Kita Dan Emosi Emosi Negatif Yang Kita Miliki Dengan Kata Lain Monster Kodrat Dosa Ini Nampak Dalam Area Sensitif Dimana Kita Mudah Jatuh Dan Terganggu Dengan Situasi Tertentu Ada Area Sensitif Di Dalam Hidup Kita Ini Dimana Kita Mudah Jatuh Dan Terganggu Saudara Ada Orang Yang Sensitif Dengan Mudah Dan Mudah Jatuh Atau Terganggu Di Hal-hal Seksual Ada Orang Yang Begitu Gampang Jatuh Kedosa Pornografi Pikiran Kotor Ngebayangin Berfantasi Hal-Hal Yang Yang Seksi Yang Sensual Ada Orang Yang Begitu Cepat Sekali Terangsang Dengan Hal-Hal Seperti Itu Ada Yang Kemudian Terganggu Ketika Ada Orang Yang Mengajak Dia Selingkuh Dan Akhirnya Dia Sensitif Di Situ Dan Dia Jatuh Di Dalam Hal Itu Sebab Memang Itulah Monster Di Dalam Dirinya Beberapa Orang Tidak Terganggu Dengan Itu Beberapa Orang Cukup Kuat Dan Menjaga Kesetiaannya Kepada Tuhan Maupun Kepada Pasangannya Tetapi Beberapa Orang Begitu Gampangnya Jatuh Kepada Pornografi Pikiran Kotor Dan Selingkuh Sebab Apa Itu Monster Yang Dominant The King Of Monster Di Dalam Dirinya Dengan Kata Lain Itulah Godzilla Apa Godzilla Kita Apakah Hal-hal Seksual Ada Juga Orang Yang Sensitif Atau Mudah Jatuh Terganggu Dengan Penolakan Mungkin Dia Tidak Begitu Sensitif Dengan Seksual Tetapi Dia Begitu Sensitif Dengan Penolakan Kalau Dia Ditolak Langsung Tersinggung Dia Marah Dan Itu Terjadi Karena Harga Diri Yang Rendah Dia Enggak Sensitif Dengan Hal Seksual Oke Dia Kuat Tapi Begitu Dia Ditolak Dia Begitu Marah Dan Monster Di Dalam Dirinya Itu Langsung Muncul Langsung Menampakkan Dirinya Ada Monster Suka Mencuri Korupsi Sehingga Ada Penyakit Yang Disebut Kleptomania Salah Satu Penyebabnya Adalah Karena Dia Merasa Berhak Padahal Itu Bukan Haknya Saya Berhak Untuk Ambil Ini Uang Dia Merasa Berhak Padahal Itu Bukan Haknya Sehingga Dia Menjadi Suka Mencuri Ada Orang Yang Kaya Sudah Punya Banyak Uangnya Tapi Masih Suka Mencuri Tetapi Ada Orang Yang Miskin Yang Hidupnya Pas Pasan Tapi Bisa Menjaga Hatinya Di Soal Mencuri Monsternya Bukan Di Soal Uang Tapi Mungkin Monsternya Di Soal Seksual Mungkin Monsternya Di Soal Penolakan Tapi Soal Uang Dia Bisa Setiap Orang Punya Monsternya Masing-masing Ada Orang Yang Begitu Sulit Salah Satu Penyebabnya Adalah Karena Dia Biasa Hidup Monoton Di Keluarga Kurangnya Variasi Di Dalam Keluarganya Daya Tahan Stress Yang Rendah Sehingga Dia Sulit Untuk Beradaptasi Di Tempat Yang Baru Ada Orang Yang Mohon maaf Bicara Begitu Dia Pergi Keluar Dia Sulit Untuk BAB Dia Hanya Bisa Nyaman BAB Kalau Di Rumahnya Begitu Dia Keluar Dia Susah Karena Dia Tidak Biasa Karena Kurangnya Variasi Di Dalam Hidupnya Dia Perlu Belajar Banyak Berpetualang Mulai Dari Yang VIP WC Sampai Yang Jamban WC Mungkin Dia Harus Jalani Itu Sorry To say Saudara Tetapi Memang Ada Orang-orang Yang Sensitive Seperti Sulit Beradaptasi Di Tempat Yang Baru Apakah Monster Kita Ini Ada Monster Orang Yang Mudah Sekali Mengeluh Sedikit Sedikit Mengeluh Sedikit Sedikit Bersumut Saudara Pernah Temukan Orang Seperti Itu Kerja Suruh Dikit Bentar Bentar Mengeluh Bentar Bentar Padahal Dia Belum Kerja Nanti Sambil Kerja Pun Bersumut Dia Mengeluh Kenapa Bisa Jadi Waktu Kecil Dia Biasa Hidup Senang Dimanja Saat Kecil Dan Fasilitas Melimpah Kurangnya Dia Ditekan Dipres Di dalam Hidupnya Sehingga Waktu Ada Orang Yang Membuat Tidak Nyaman Dia Mengeluh Dia Bersumut Aku Enggak Biasanya Begini Tapi Orang Orang Yang Biasa Tertekan Biasa Dipres Di dalam Hidupnya Dia Biasa Lebih Tekun Jarang Bersumut Tapi Ada Juga Orang Yang Tetap Begitu Karena Memang Monsternya Suka Mengeluh Dan Bersumut Ada Orang Yang Monsternya Butuh Pengakuan Kalau Dia Tidak Diakui Dia Ngambek Kalau Tidak Dipuji Dia Ngambek Tidak Dihargai Dia Ngambek Tidak Dipromosi Dia Ngambek Dia Butuh Pengakuan Ada Orang Yang Seperti Ini Ada Orang Yang Pikir Saya Enggak Dipuji Pun Gak Apa-apa Tapi Ada Orang Yang Pikir Saya Sudah Buat Begini Kamu Enggak Hargai Saya Jangan-jangan Monsternya Itu Monsternya Butuh Pengakuan Dia Mau Dipuji Bisa Jadi Juga Dalam Bentuk Yang Lain Itu Bahasa Cintanya Tetapi Dalam Bentuk Yang Lain Juga Itu Disebut Monster Butuh Pengakuan Ada Orang Yang Monsternya Takut Malu Bertemu Orang Yang Statusnya Lebih Tinggi Karena Harga Dirinya Rendah Apalagi Kalau Reuni Saya Belum Berhasil Malu Mau Kumpul Dengan Teman Teman Kenapa Karena Dia Merasa Harga Dirinya Karena Kepekerjaannya Yang Bergensi Dan Uangnya Yang Banyak Apalagi Kalau Dia Datang Kesitu Bawa Mobil Bawa Motor Atau Bawa Mobil Yang Yang Kelas Tinggi Kalau Dia Cuma Bawa Motor Dia Malu Dia Takut Bertemu Dengan Orang Yang Statusnya Lebih Tinggi Dia Malu Karena Dia Harga Dirinya Rendah Dia Taruh Harga Dirinya Kepada Apa Yang Dia Kenakan Bukan Pada Apa Yang Tuhan Taruh Di Dalam Dirinya Ada Orang Yang Malu Bertemu Dengan Status Yang Lebih Tinggi Ada Juga Orang Yang Monsternya Sulit Mengambil Keputusan Begitu Dikasih Pilihan Dia Sulit Milih Kamu Mau Makan Apa Terserah Begitu Kita Sudah Pilihkan Nasi Goreng Katanya Terserah Begitu Saya Pilihin Kok Kamu Tidak Ngertiin Aku Gitu Itu dilema Para cowok Biasanya Sulit Mengambil Keputusan Ada Orang Orang Seperti Itu Sudah Atau Ada Cewek Yang Ngeliat Cowoknya Terlalu Lama Mikir Mau Ngambil Keputusan Lama Apa Yang Harus Kita Lakukan Cewek Nunggu Istrinya Nunggu Ini Suaminya Atau Cowoknya Lama Sekali Dia Pertimbangannya Panjang Nanti Gini 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 Nah Biasa Laki-laki Gitu Memang Lebih kepada Logika Pikirannya Lebih panjang Gitu Hingga Dia Sulit Mengambil Keputusan Sementara Dalam Keadaan Tentu Kita Harus Cepat Mengambil Keputusan Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Monster Sulit Mengambil Keputusan Ini Biasanya Karena Kita Biasa Di Jona Nyaman Akhirnya Kita Sulit Mengambil Keputusan Keputusan Di Saat Saat Yang Sulit Tentu Ada Banyak Faktor Lagi Ada Orang Yang Monsternya Takut Berprestasi Aneh Ya Dia Takut Berprestasi Karena Diskriminasi Gender Seorang Wanita Yang Lahir Dalam Budaya Tertentu Yang Mengutamakan Laki-laki Akhirnya Dia Takut Berprestasi Percuma Saya Berprestasi Tetap Nggak Diakui Sama Keluarga Budaya-budaya Tertentu Lebih Menyayangi Anak Pria Kalau Yang Lahir Anak Wanita Nggak Diakui Dan Ini Bisa Terjadi Karena Pola Asu Orang Tua Yang Salah Dan Budaya Yang Lebih Mengutamakan Laki-laki Sehingga Ada Orang-orang Tertentu Yang Padahal Dia Berpotensi Tetapi Dia Nggak Memaksimalkan Potensinya Karena Dia Pikir Ngapain Saya Maksimalkan Potensi Saya Tetap Tidak Diakui Karena Ada Diskriminasi Gender Dan Ini Biasanya Kebanyakan Pada Wanita Kemudian Ada Orang Yang Monsternya Takut Bicara Di Depan Publik Waktu Dia Di Depan Publik Dia Langsung Blank Biar Sudah Ada Power Point Dia Tetap Blank Kenapa Karena Dia Gugup Dia Merasa Saya Nggak Bisa Bicara Di Depan Publik Mungkin Waktu Kecil Dia Sering Sering Diejek Nah Biasanya Orang-orang Yang Yang Tidak Berani Bicara Di Depan Publik Itu Begitu Sudah Dia Sering Disalahkan Waktu Kecil Atau Sering Diejek Teman-temannya Akhirnya Percaya Dirinya Rendah Dan Dia Takut Bicara Di Depan Publik Nah Sudah Sudah Dalam Hidup Kita Ini Dari Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Tadi Ada Area Sensitif Saya Simpulkan Paling Tidak Ada Empat Area Sensitif Atau Area Monster Di Dalam Diri Kita Yang Pertama Itu Area Pikiran Yang Liar Monster Disitu Bisa Timbul Kecurigaan Negatif Thinking Dikit-dikit Curiga Dikit-dikit Negatif Thinking Tentu Harus Dibedakan Dengan Waspada Sudah Dibedakan Dengan Berjaga-jaga Atau Pikiran Yang Liar Itu Bisa Juga Berupa Impuls Seksual Lihat Yang Seksi Dikit Terdorong Secara Seksual Lihat Gambar Yang Seksi Dikit Terdorong Secara Seksual Atau Wanita Lihat Yang Berotot Kekar Terdorong Secara Seksual Jadi Ada Pikiran Yang Liar Atau Mungkin Tidak Bisa Lihat Diskon Kalau Yang Tadi Dalam Bentuk Keinginan Seks Yang Ini Langsung Dia Mau Belanja Padahal Dia Nggak Hitung Pengeluarannya Sudah Harusnya Berhenti Tapi Ada Orang Yang Seperti Itu Kalau Bisa Kartu Kredit Kartu Kredit Kapan Lagi Diskon Seperti Ini Ini Area Monster Saudara Dan Itu Bisa Menyebabkan Pertikaian Di Dalam Rumah Tangga Atau Di Dalam Sebuah Hubungan Ada Kemudian Area Yang Kedua Disebut Emosi Negatif Emosi Negatif Ini Berupa Marah Dendam Kepahitan Ada Orang Yang Begitu Cepat Marah Begitu Dendam Begitu Kepahitan Dengan Orang Yang Pernah Menyakiti Dia Dan Itu Dia Bawa Sampai Itu Saudara Saudara Pernah Lihat Satu Video Nenek Berkelahi Saya Pernah Lihat Sudah Tua Masih Berkelahi Saudara Kok Bisa Ada Monster Itu Marah Kepahitan Dendam Sama Tetangganya Emosi Negatif Ada Yang Ketiga Yaitu Area Perilaku Perilaku Ini Biasanya Terekspresi Atau Nampak Monster Itu Dalam Kebiasaan Kebiasaan Buruk Suka Ngomong Yang Kotor Sekarang Anak 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 Sorry To say Sudara Itu Sebuah Pelesetan Dari Binatang Yang Bernama Antip Antip Di sensor Jadi Itu Kayak jadi Gaul Kayak jadi Bahasa Gaul Dan Itu monster Sebenarnya Orang yang Suka Bertengkar Suka sekali Cari keributan Yang Sebenarnya Ga perlu Diributin Dibesar Besarin Yang Sebenarnya Tidak Masalah Dibesar Besarin Supaya Ada keributan Dia Senang Jadi provokator Dan dia Merasa Hidupnya Itu Bahagia Sekali Kalau dia Jadi provokator Nah itu Monster Sudara Ya Hidupnya Ga tenang Kalau Ga ada Keributan Nah itu Monster Ada Perilaku Mencuri Suka Berdusta Suka Bohong Itu Monster Suka Menunda Tidak Disiplin Dan lain-lain Semua itu Monster-monster Di dalam diri kita Yang perlu Ditaklukan Area berikutnya Adalah Area Fisik Itu yang disebut Rasul Paulus Sebagai duri Dalam Daging Rasul Paulus Sebagai pemberita Kebenaran Yang menyembuhkan Melakukan mujizat Bagi banyak orang Kepada banyak orang Dia Matanya Mengalami Gangguan Dan matanya Ga bisa sembuh Itulah yang disebut Duri dalam Daging Ada sakit Bawaan Ada cacat Ada Ada bagian tubuh Yang mengalami sakit Dan itu bisa jadi Area monster Karena membuat kita Mengeluh Membuat kita Marah sama Tuhan Kenapa Tuhan Kasih saya Seperti ini Itulah Empat area Yang perlu kita Mengerti Saudara Area-area Kodrat dosa Area-area monster Yang perlu kita Taklukan Lalu sumbernya Apa Ada empat sumber Monster Saudara Yang pertama Itu faktor Internal Dan tiga Yang lainnya Adalah faktor External Faktor internal Jelas Seperti yang saya Terangkan tadi Kodrat dosa Yang kita warisi Dari Adam Itu faktor Internal Begitu lahir Anak-anak Sudah Memiliki Kodrat dosa Makanya gak heran Kita lihat Anak-anak kecil Kadang nakal Karena memang Sudah ada Sinful nature Di dalam dirinya Dan faktor External itu Bisa karena Pola asu Yang buruk Lingkungan Yang buruk Dan pengalaman Yang buruk Faktor External Inilah yang Dipadukan dengan Faktor internal Yang kemudian Bisa dirangkum Sebagai Luka Batin Dan ini Disebut Memerlukan Inner healing Penyembuhan Yang berasal Dari dalam Itu Sudah Jadi Empat sumber Monster inilah Yang perlu kita Mengerti Untuk kita Menaklukkan Monster ini Kodrat dosa Diperlukan Penebusan Kristus Faktor eksternal Itu diperlukan Perjuangan Untuk kita hidup Berkenan Di hadapan Tuhan Pola asu Yang buruk Lingkungan Yang buruk Dan pengalaman Yang buruk Itu Mengembangkan Atau Memberi Makan Monster Di dalam Diri Kita Sudah lahir Dari Kodrat dosa Ditambah Pola asu Yang buruk Dari orang tua Maka Orang tua Harus menyadari Seringkali Kita memberi Makan Monster Di dalam Diri Anak kita Karena Pola asu Yang salah Mario Kalau gak salah Sempat bertanya Kayaknya Um Pendeta Belum sempat Jawab Mario Tanya Gimana Caranya Intinya Melawan Hawa Nafsu Daging Saya kasih ilustrasi Gini Kalau ada Anjing hitam Dan anjing putih Ini sebenarnya Ilustrasi dari Rabi Yahudi Ketika ditanya Bagaimana Menaklukkan Dosa Rabi Yahudi Menjawab Begini Ada anjing hitam Ada anjing putih Anjing hitam Besar Anjing putih Agak kecilan Dikit Gak jauh beda Tetapi Kita Kita mau Mau kasih mereka Bertanding Mau kasih mereka Berkelahi Mau kasih mereka Bakulawan Orang bilang Lalu Sebelum mereka Bertanding Sebelum mereka Saling melawan Selama seminggu Kita gak kasih makan Anjing hitam Yang besar Badannya Anjing putih Kita kasih makan Dan Seminggu kemudian Ketika mereka bertarung Siapa yang menang Pasti anjing Yang memilih Yang anjing putih Yang dikasih makan Selama seminggu itu Dan anjing hitam Itu sudah lemes Walaupun badannya Lebih besar Kenapa? Karena dia gak dikasih makan Selama seminggu Atau mungkin dikasih Porsi yang kecil Apa maksud Dari ilustrasi ini? Maksudnya adalah Kita bisa menaklukkan Monster di dalam diri kita Kalau kita memberi Makan Bukan kepada monster itu Tetapi kepada Penghuni Yang Tuhan berikan Yaitu Roh Kudus Dalam tanda kutip Memberi makan Roh Kudus Ibu Gembala pernah Khotbah memuaskan Roh Kudus Kalau saya sebut Memberi makan Roh Kudus Kita berusaha hidup Berkenan Itu seperti Kita memberi Makan roh Di dalam diri kita Untuk dia menjadi Kuat Dan menaklukan Monster di dalam diri kita Roh Kudus itu Powerful Kuat Tetapi ini sebuah Ungkapan bahwa Roh Kudus hanya bisa Bekerja Kalau kita Membuka diri kita Untuk mengikuti Pimpinannya Kehendaknya Itu yang disebut Memberi makan Di situ Saudara Jadi pola Asuh yang buruk itu Menjadi Atau mengembang Biakan monster Di dalam diri Seorang anak Penting bagi orang tua Yang sudah punya anak Untuk memperhatikan Hal ini Lingkungan yang buruk juga Itu sebabnya Kita perlu Dalam saat-saat tertentu Merekayasa Lingkungan dari Anak-anak didik kita Aweng beberapa hari ini Weng HP-mu Om Pendeta Sita Karena dia yang melakukan Sesuatu Yang menurut saya Sudah lewat batas Untuk seorang anak Yang tinggal di gereja HP-nya Saya Sita Setiap malam Harus taruh situ Gak boleh lagi dipegang Harus direkayasa Lingkungannya Saudara Karena apa Itu faktor eksternal Yang bisa menolong dia Untuk Mematikan monster Yang ada dalam dirinya Pengalaman yang buruk Juga Termasuk bagian pola asu Pengalaman yang buruk Ini pengalaman yang Ditimpa Dari luar Bisa Bisa berupa Kecelakaan Musibah Bencana alam Itu bisa jadi Sumber monster Saudara Mari kita lihat Contohnya Pola asu yang buruk Orang tua yang banyak Konflik Nah Bapak mama Bertengkar Dilihatin anak Anak tuh Ngeliatin Itu seperti Kalau bapak mamanya Bertengkar Itu bapak mamanya Kasih makan monsternya Nih makan nih Bergi sini Untuk perkembangan Monstermu Makanya orang tua Hati-hati Kalau Sedang silang Pandang Pendapat Makanya orang-orang Luar itu ya Orang-orang Amerika Kalau saudara lihat di film-film Kalau mereka bertengkar Itu berusaha Tidak di depan anak Kecuali keluarga yang Broken home Kalau kita lihat di film-film Yang berantakan Tapi keluarga yang bagus Itu biasanya Dikasih lihat Divisualkan di film itu Mereka bertengkarnya di kamar Gak boleh lihat anak Dilihat anak Kenapa? Karena itu memberi makan monster Dalam diri anak Kodrat dosa yang sudah dibawa Dari sejak lahir Orang tua yang kasar Egois Mengabaikan Yang sibuk Cari uang saja Orang tua pikir Saya cari uang untuk Kasih makan Kasih besar anak saya Dia gak tahu Dengan kesibukannya Dia besarkan monster anaknya juga Dia pikir Dia cari uang Dia besarkan anaknya Secara fisik Oke betul Tapi dengan kesibukanmu Kamu lupa Punya banyak waktu Spend banyak waktu Untuk anakmu Kamu besarkan monster Di dalam diri anakmu Itu sebabnya Penting sekali orang tua Untuk memiliki waktu Dengan anak-anak mereka Pola hasu yang buruk juga Bisa berupa Dibeda-bedakan Dibanding-bandingkan Coba kamu Seperti kakakmu Ya yoh Itu bisa jadi monster Hati-hati Dibanding-bandingkan Ya kalau dalam konteks tertentu Ya mungkin bisa untuk memotivasi Tetapi Secara terus-menerus Dibeda-bedakan Dibanding-bandingkan Itu bisa membuat Seorang anak Rendah diri Nah Ini juga penting Bagi orang-orang tua Yang sudah punya anak Orang tua yang kaku Yang tidak romantis Yang anaknya jarang Bapaknya liat peluk Mamanya Gitu ya Nanti anaknya itu Waktu Punya suami Punya istri Kalau suaminya peluk Dia gak nyaman Dia gak nyaman Apalagi di depan publik Dia gak nyaman Kenapa? Karena dia jarang Ngeliat mamanya dipeluk Sama bapaknya Akhirnya dia kaku Dia jadi gak romantis Atau seorang cowok Yang Tidak dapat kasih sayang Yang bagus Dari orang tuanya Gak pernah lihat Orang tuanya Romantis Romantisan Dia jadi kaku Dia bingung Bagaimana caranya Mengasihi istrinya Dengan cara yang Romantis Jadi Ini Ini penting juga Orang tua Mesti Dalam batas tertentu Itu Menunjukkan Peladan Bagaimana suami Mengasihi istrinya Istri Mengasihi suaminya Sehingga anak-anaknya Melihat pola Oh begini Memberikan kasih sayang Yang benar itu Jangan dia nanti Belajar dari dunia Oh yang romantis itu Kalau Dibuka bajunya Dipelorotin celananya Itu baru romantis Nah akhirnya Karena dia belajar dari dunia Dia gak belajar dari Papa mamanya Yang memberikan kasih sayang Yang Yang benar Yang seharusnya diberikan Oleh pasangan Jadi Penting sekali Untuk kita Memperhatikan hal ini Lingkungan yang buruk Orang yang besar Dengan Kehidupan yang sulit Miskin Dan sering dihina Itu Memunculkan monster Di dalam dirinya Bahkan Secara fisik Gisi yang rendah Dan makanan yang tidak sehat Itu memunculkan monster Di dalam dirinya Salah satu monsternya Misalnya Begitu dia kerja Dia jadi boros Kenapa? Gue balas dendam Waktu kecil Makan gue Gak enak Begitu punya uang Uangnya dihabiskan Untuk makanan Itu monster Dia gak sadar Asal mulanya Dulu waktu kecil Dia makannya Dengan gisi rendah Makanan Yang tidak sehat Begitu dia besar Dia habiskan Banyak uangnya Untuk beli makanan Akhirnya Tidak ada bayar kos Dia lupa bayar kos Dia habiskan uangnya Untuk makanan Atau dia lupa Kirim orang tuanya Nah ini Pengaruh lingkungan Yang buruk Saudara Dan itu terbawa Tanpa disadari Nanti begitu di counseling Baru Keungkap semua itu Biasanya Pendidikan yang kurang Lingkungan sekolah Yang tidak baik Sering diejek Itu juga menimbulkan monster Dibully Orang anak-anak Yang sering dibully Waktu kecil Itu akan berdampak Kalau dia gak segera Ditangani Itu berdampak Waktu dia besar Entah dia akan belajar Membully Juniornya Entah dia akan Memperlakukan itu Kepada juniornya Atau tidak Nah itu sering Warisan itu Monster-monster Yang diwariskan Pergaulan dan lingkungan Kerja yang buruk Dulu Gak ada monster ini Begitu dia masuk Di kantor itu Ketemu dengan teman-teman Yang suka gak gosip Yang suka Cerita-cerita jelek Akhirnya kebawa dia Akhirnya dia Muncul monster baru Yaitu suka ngegosip Karena pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang Baik Atau mungkin dulu Monsternya itu Masih tertanam Belum keluar Di tempat kerja satunya Karena lingkungannya positif Begitu dia pindah Ke lingkungan kerja ini Monsternya diberi makan Timbul-timbul Akhirnya Dia menampakkan dirinya Kenapa? Karena Ada yang memicu Ada yang memicu monster itu Sampai menampakkan dirinya Kayak di film Godzilla itu Selanjutnya Pengalaman yang buruk Ditolak sejak kandungan Ada anak-anak Wah ini Gak direncanakan ini Mau diaborsi Tetapi akhirnya gak jadi Begitu anak itu lahir Dia mengalami luka batin Yang terbawah Dan itu biasanya nanti Keditek waktu Dia Besar Diktahu ternyata Dia pernah ditolak Di kandungan Makanya dia jadi Pemalu Beberapa anak Ditolak kandungan Akhirnya dampaknya autis Ada yang seperti itu Saudara Saya sudah temukan Yang bapak mamanya Ngakui Bahwa Dia ditolak Waktu kandungan Gak diharapkan Tetapi Sudah muncul Ya udah Jadi Ada pengalaman buruk Yang dialami Sejak dari kandungan Lalu Mengalami kekerasan Pelecehan seks Hubungan seks Sejak dini Dan itu Pengalaman buruk Yang dialami oleh Anak-anak Makanya jaga Anak-anak kita Saudara Kemudian Sering dititipkan Ke orang lain Ini juga merupakan Pengalaman buruk Ke orang tua saya Gak sayangi saya Dia titipkan saya Selalu ke orang lain Ini jadi pengalaman buruk Apalagi Kalau yang dititipkan itu Gak kasih kasih sayang sama dia Gak kasih pendidikan sama dia Tambah rusak dia Makanya anak-anak Kalau orang tua Mampu masih jaga Lebih baik dijaga Jangan kasih babysitter Ini juga Sebuah pesan Untuk orang-orang Yang mau menikah nanti Kalau kalian menikah Jaga anakmu baik-baik Jangan dititip Ke orang lain Ya Jangan dititip Ke orang lain Kecuali kamu bisa Percaya dia Dan memang kamu harus Bekerja Demi kebutuhan hidup Tetapi harus orang Yang kamu bisa percayai Yang benar-benar bisa Dipercayai Dan itu pun Cuma sementara Gak boleh dititip selamanya Cuma di jam kerja Setelah itu balik Harus ke rumah Harus diditip Karena harus punya waktu Dengan orang tua Itu anak Kemudian Orang tua yang bercerai Broken home Ini pengalaman buruk Yang membuat monster Di dalam diri anak Akhirnya apa? Kalau bagi laki-laki Kadang dia bisa jadi playboy Suka mainin wanita Karena memang orang tuanya Cerai Kawin Akhirnya anak ini bertumbuh Jadi playboy Atau ceweknya Jadi suka mainin cowok Jadi broken Lalu Karena kecelakaan Karena musibah Karena bencana Kita harus mengalami Kehilangan bagian tubuh tertentu Itu bisa jadi pengalaman buruk Kalau kita tidak kuat Kita bisa rendah diri Dan itu bisa jadi monster Di dalam diri Tapi kalau kita menyadari Bahwa Tuhan mengizinkan ini Dan kita menerima keadaan itu Maka kita bisa mengatasi monster itu Dalam Roma 7 ayat 14 Firman Tuhan katakan Sebab kita tahu Bahwa hukum Taurat Adalah rohani Tetapi aku Bersifat daging Kata Rasul Paulus Ini Rasul Paulus yang ngomong Dia ngomong Aku bersifat daging Artikulasi dari kodrat dosa itu Sebuah penyampaian Bahwa aku bersifat daging Dan ini diakui oleh Rasul Paulus Aku terjual Di bawah kuasa dosa Rasul saja begini Apa lagi kita Kita bersifat daging Terjual di bawah kuasa dosa Kata terjual disitu Salt Dalam bahasa Yunaninya Piprasco Piprasco itu berarti Menjadi budak dosa Terjual di bawah kuasa dosa Artinya aku menjadi budak dosa To be the slave of sin Menjadi budak dosa Nah Karena menjadi budak dosa Maka manusia disebut Bersifat daging Makanya ayatnya kan Aku bersifat daging Terjual di bawah kuasa dosa Jadi begitu kita lahir Jadi begitu kita lahir dari rahim ibu kita Kita jadi budak dosa dan Bersifat daging Kita memiliki keinginan-keinginan Daging itu Saudara Kata daging disitu Dalam bahasa Yunaninya adalah Sarkikos Aku bersifat daging Aku sarkikos Bersifat daging Atau fleshly Atau bisa berarti Diatur oleh sifat manusia belaka Nah ini Diatur oleh sifat manusia belaka Bukan oleh roh Allah Governed by mere human nature Not by the spirit of God Jadi kita diperintah oleh Human nature kita Keinginan manusiawi kita Bukan oleh keinginan Allah Dari sini kita mengerti Keadaan sebelum Adam jatuh dalam dosa Itulah adalah keadaan Yang dipimpin oleh spirit of God Dipimpin oleh roh Allah Tetapi begitu dia jatuh dalam dosa Yang lebih dominan adalah Anjing hitamnya itu Yang lebih dominan adalah Yang kemudian muncul Dan jadi dominan adalah Keinginan dagingnya Kodrat dosanya Dan dapat dari mana itu Dari mengkonsumsi buah yang dilarang Begitu dia konsumsi buah yang dilarang Maka monster di dalam dirinya itu timbul Dan itu jadi kodrat dosa Dan itu diwariskan kepada keturunannya Dan dari ayat ini kita mengerti Bahwa kalau Rasul Paulus ngomong Aku bersifat daging Berarti aku tidak dipimpin oleh roh Allah Dia mengungkapkan itu Aku bersifat daging Makanya kemudian dia melanjutkan Hendaknya kita hidup dipimpin oleh roh Allah Dan menariknya Antonim atau lawan kata Sarkikos Itu adalah Pneumatikos Sarkikos itu keinginan daging Pneumatikos itu keinginan roh Dalam Alkitab memang daging selalu dilawankan dengan roh Dan dalam filsafat Yunani begitu juga Tubuh dilawankan dengan jiwa Daging dilawankan dengan roh Yang kelihatan dilawankan dengan yang tidak kelihatan Sarkikos inilah kodrat dosa itu saudara Yang dengan bahasa lain disebutkan Kecenderungan meleset kita Ingat dosa itu hamartia meleset Kecenderungan meleset Harusnya kita lurus-lurus nih Cenderung akhirnya meleset nih Harusnya lurus-lurus eh meleset gitu Kita kalau jalan ya Kita coba lurus jalan tutup mata Eh sampai disana kok sudah dimiring begini saudara Bahkan ada WL kan Haleluya Nanti lama begini Cuma hanya disitu deh Meleset Nah itu contoh lain saudara Bukan soal dosa itu Maksud saya adalah Kita punya kecenderungan meleset gitu Atau menyimpang dari kehendak Allah yang suci dan sempurna Hal ini terjadi karena dosa yang dilakukan oleh Adam itu Dan telah menjalar kepada kita keturunan Adam ini Dan semua keturunan Adam Dikkat catat dalam Alkitab Telah hidup di dalam dominasi daging Makanya Roma fasal 8 bicara Hendaklah kamu hidup dipimpin oleh roh Artinya hiduplah di dalam dominasi roh Hidup dipimpin roh Hidup dalam dominasi roh Sehingga kamu bisa menaklukkan dominasi daging Di dalam diri Itu sebabnya Kodrat dosa itu seperti penghuni Semua bilang penghuni Nah ini yang saya sebut monster itu Kodrat dosa itu seperti penghuni Di dalam diri manusia Roma 7 ayat 16-17 Firman Tuhan katakan Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki Blablabla Bukan aku lagi yang memperbuatnya Tetapi dosa yang ada di dalam aku Rasul Paulus ngomong Kalau aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki Bukan aku lagi yang memperbuatnya Tetapi dosa yang ada di dalam aku Nah kalimat ada di dalam aku Bisa dinaik Dalam teks bahasa Yunaninya adalah Oikeu Coba kasih naik dulu Naik-naik lagi yang tadi Jadi Bukan aku lagi yang memperbuat Apa yang tidak aku kehendaki itu Tapi dosa yang ada di dalam aku Nah saya kasih tunjuk Apa maksudnya dosa yang ada di dalam aku Dosa di dalam aku itu dalam bahasa Yunaninya Oikeu Oikeu itu berhubungan dengan kata oikos Oikos itu rumah Atau tempat tinggal Jadi ada sesuatu Yang menghuni di dalam diri kita Yang menggerakan kita melakukan sesuatu Sebenarnya kita tidak ingin Coba saudara secara jujur Pengen tidak berdosa Tidak ingin kan Kalau kita orang yang sudah hidup benar Kita tidak ingin buat dosa Tetapi faktanya kita buat dosa Ada yang menghuni di dalam diri kita Yang menggerakan kita untuk melakukannya Itulah monster itu saudara Ada di dalam aku Coba dinaikkan ayatnya Jadi dosa yang ada di dalam aku Dosa yang ada di dalam aku Oikos Jadi dosa yang oikos Dosa yang tinggal Seperti dosa yang sedang membuat rumahnya di dalam diri kita Sehingga dialah penghuninya Itu yang disebut monster itu saudara Nah di next Next lagi Jadi kalimat dosa yang ada di dalam aku Itu maksudnya dosa Menetap atau tinggal di dalam diri Rasul Paulus Di dalam diri kita semua Seperti penghuni sebuah rumah Inilah yang kemudian disebut sebagai monster pribadi Ada monster-monster di dalam diri kita Yang menghuni diri kita saudara Jadi Di dalam diri manusia Ada penghuni Yang berusaha membangun keberadaannya Penghuni tersebut Menggerakkan orang tersebut Berbuat segala sesuatu Penghuni tersebut Berusaha menentukan perilaku orang tersebut Itulah kodrat dosa Atau sinful nature Itulah monster di dalam diri manusia Perjanjian baru mencatat itu saudara Penghuni dalam diri kita Atau sinful nature ini Hanya bisa ditaklukan Nah sekarang bicara Gimana menaklukan monster itu Monster itu hanya bisa ditaklukan Kalau kita mau mengizinkan Penghuni sorga Yaitu roh kudus Memimpin kehidupan kita Ini berarti kita harus Mengenakan kodrat yang baru Kalau yang satunya Kodrat dosa Sinful nature Sekarang kita mau Kenakan Mau clothing diri kita Dengan kodrat yang baru Yaitu Kodrat ilahi Itu yang disebut Dalam bahasa Inggris Divine nature Satunya sinful nature Satunya divine nature Satunya monster Yang menghuni diri kita Yang dari faktor eksternal Maupun dari faktor internal Sekarang kita mau Taklukan monster ini Dengan kita mengundang Penghuni sorga Yaitu roh kudus Untuk memimpin kehidupan kita Dan kita harus Mengenakan kodrat yang baru ini Divine nature Itu sebabnya Dalam 2 Petrus 1 Ayat 3 sampai 4 Firman Tuhan Katakan gini Dulu saya sering Bacakan ini kepada saudara Tapi mungkin beberapa dari saudara Tidak banyak ngerti Sekarang saudara Pasti mempunyai Perspektif yang lebih Segar Membaca ini Dengan penjelasan tadi Kita baca 1, 2, 3 Karena kuasa ilahinya Itu roh kudus Telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna Untuk hidup yang Saleh Roh kudus Menganugerahkan semua Yang berguna Untuk hidup kita Oleh pengenalan kita Akan Dia akan Kristus Yang telah memanggil kita Oleh kuasanya yang mulia Dan Acahid Ini sudah Kristen nih Berarti kan Karena sudah dikarunai Roh kudus Sudah Percaya kepada Tuhan Yesus Ini pasti orang Kristen Eh 4 Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita Janji-janji yang berharga Dan yang sangat Besar Supaya olehnya Kamu boleh mengambil Bagian dalam kodrat Ilahi Jadi jadi Kristen tuh Tidak otomatis Jadi Kristen tuh proses Sudah Kristen sekarang Bukan selesai Percaya Yesus Selesai enggak Percaya Yesus Sudah terjadi Sekarang kamu harus Mengambil bagian dalam Kodrat Ilahi Artinya Menjalani kehidupan Yang percaya Kepada Tuhan Yesus itu Karena apa? Karena ada sinful nature Ada kodrat dosa Yang perlu ditaklukkan Ada Perlakuan-perlakuan Yang menimbulkan monster Di dalam diri kita Kita hidup di bumi Ini bro Ensis Kita hidup di bumi Bapak Ibu Kita bersosialisasi Dengan orang Dan itu Bisa menimbulkan monster Di dalam diri kita Dan firman Tuhan Kasih jaminan Kalau kamu hidup Dipimpin roh Allah Dipimpin kuasa ilahi Yang menganugerahkan Semua yang besar itu Kamu Mengambil bagian Dalam kodrat ilahi Supaya apa Ketika kamu mengambil Bagian dalam kodrat ilahi Kita baca lagi Dan luput dari Hawa nafsu Yang membinasakan Dunia Supaya ketika Kamu mengambil Bagian dalam kodrat ilahi Kamu bisa menaklukkan Monster-monster Yang kamu dapatkan Secara internal Karena dosa Dari Adam Dan dari eksternal Yang kita dapat Karena pola asu yang salah Karena lingkungan Dari pengalaman-pengalaman Buruk yang kita alami Kita bisa taklukkan itu Dengan mengambil Bagian dalam kodrat Ilahi Sudara Makanya ada orang ya Yang sudah Konseling 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 Tapi jatuh bangun Terus dalam dosa Gak selesai-selesai Sudah konseling pun Gak selesai Konseling gak selesai Bahkan sudah hamba Tuhan pun Masih jatuh dalam dosa Kenapa? Karena tidak menyadari Monster itu Hanya bisa ditaklukkan Ketika kita mengambil Bagian di dalam Kodrat Ilahi Konseling itu penting Tuhan Yesus disebut Wonderful Konselor Dan dengan cara Itulah dia menyembuhkan kita Itu sebabnya Konseling Kristen Adalah konseling Yang membawa kuasa Roh kudus Di dalam kehidupan Dari Klien-klien Menarik Sudara Ketika menjanjikan Roh kudus Kepada murid-muridnya Di dalam Lukas 2 4 Ayat 49 Tuhan Yesus katakan Begini Dan aku akan Mengirim kepadamu Apa yang Dijanjikan Bapakku Ini Tuhan Yesus Ngomong sama murid-muridnya Tetapi kamu harus Tinggal di dalam Kota ini Sampai kamu Diperlengkapi Semua bilang Diperlengkapi Jadi murid-muridnya Belum bisa melayani Secara powerful Sebelum mereka Diperlengkapi Dengan kekuasaan Dari tempat Tinggi Apa itu Roh kudus Apa itu Roh kudus Yang memimpin Supaya murid-muridnya Mengenakan Kodrat Ilahi Jadi penting Bagi murid-muridnya Bagi kita semua Untuk diperlengkapi Dengan kuasa ilahi Yang kita sebut Roh kudus itu Dan yang memampukan kita Untuk mengenakan Kodrat ilahi Menarik sekali Sebab kata Diperlengkapi Dalam bahasa Yunaninya Adalah Enduo Yang bisa berarti Dilengkapi dengan Kekuatan Apapun Furnished by Furnished with Any power Saya kasih gambar Ikea itu Nggak promosi lagi Nggak Saya nggak di-endorse Cuma Supaya saudara langsung Pikir furnis Ada perabot-perabot Yang dijual Di sana Bukan Siapa yang sudah Pernahal ke Ikea Saya nggak lagi Promosi Ikea ya Saya nggak di-sponsor nih Cuma maksudnya Supaya saudara dapat Ganggar Bahwa Ada perabot-perabot Yang perlu kita lengkapi Jadi Kamu diperlengkapi Kata Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Kamu perlu Di-furnished Kamu perlu Diberikan Perabot-perabot Surga Kamu perlu Dipakai Atau Mengenakan Roh kudus Itu seperti Pakaian To put on As a garment Kita harus Kita harus Mengenakan Itu seperti Pakaian Di dalam diri kita Kalau langsung Mengenai Atau kalau Bicara ruang hati Ini kamu harus Diisi Perabot-perabot Meja dari Sorga Kursi dari Sorga Dalam tanda kutip Semua Kita harus put on Mengenakan itu Semua Di dalam diri kita Itulah yang Roh kudus Bawa Jadi seringkali Kita kalau bicara Roh kudus datang Yang dibayangkan kita Burung merpati Karena memang Kita sudah Divisualisasi Dengan seperti itu Dia burung merpati Roh kudus Sekarang saya mau Saudara Imajinasikan Kalau roh kudus Datang Dia membawa Perabot-perabot Sorga Di dalam ruang hati Kita ini Waktu Perabot-perabot Sorga itu Sudah terisi Rapi Monsternya Nggak nyaman Monsternya Nggak nyaman Dia akan pergi Sendiri Bisa paham Saudara Kalau orang yang suka kotor Dia masuk ke ruang bersih Dia dasarnya suka kotor Dia nggak tahan Dia pergi Tapi kalau dasarnya Orang suka berantakan Dia happy disitu Selonjoran disitu happy Dan orang yang suka bersih Aduh Nggak nyaman Gue tinggal disini Kenapa? Karena kotor Saya sudah biasa bersih Gitu ya Jadi Seperti itu Sekarang kalau kita Visualisasikan Roh kudus Dia membawa Perabot-perabot Di dalam diri kita Dia mengenakan Pakaian Kodrat ilahi itu Di dalam diri kita Kata Enduo itu Digunakan juga Di Ephesus 4 Ayat 24 Nanti saudara baca Dan di Kolose 3 Ayat 10 12 Sampai 17 Nah Jadi saudara-saudara Untuk menaklukkan Kodratis Dosa Kita perlu Di furnis Dengan Kekuatan Roh kudus Kita perlu Di furnis Sama semua bilang Saya perlu Di furnis Kan Ada kata Furniture Dalam bahasa Indonesia Furniture itu Berhubungan dengan Perabot Perabot Biasanya sofa Tempat tidur Meja Kursi Bangku Itu semua Furnis Furniture Saudara Untuk menaklukkan Kodrat dosa Kita perlu Di furnis Diisi Perabot-perabot Dari sorga Oleh kekuatan Roh kudus Perabotan Dalam hal ini Sifat lama Harus disingkirkan Dan diganti Dengan perabotan Yang Baru Sifat-sifat Yang baru Kita mengganti Coba kalau Saudara Ganti Banyak Perabot Kita pasti Langsung Rasa enak Sedikit Enak Dulu Ini Bangku-bangku Seperti itu Dulu Begitu diganti Nyaman Enak Lihatnya Gak ada Kuning-kuningnya Jadi Perabot Yang baru Diganti Kita jadi Nyaman Itu sebabnya Untuk menaklukkan Kodrat dosa Kita perlu Difurnis Saudara Diisi Dengan Perabot-perabot Yang baru Dari sorga Kalau Perabotannya Diganti Monsternya Jadi gak Nyaman Ia akan Pergi Dan kalau Dia pergi Dia gak dapat Inangnya Dia mati Karena dia Kan parasit Dia harus hidup Di Inangnya Kalau gak ada Inangnya Dia mati Dia gak bisa Berkembang Jadi Perabotnya Mesti diganti Begitulah Cara menaklukkan Kodrat Dosa Jadi Kita perlu Mengenakan Atau Mengcloth Atau Memfornis Diri kita Dengan hidupnya Tuhan Yesus Sebab Tuhan Yesus Adalah hidup Adam kedua Yang Alkitab saksikan Tanpa Dosa Dalam Galatia 3 Ayat 27 Firman Tuhan Katakan gini Kita baca yuk 1, 2, 3 Karena kamu semua Yang dibaptis Dalam Kristus Telah Mengenakan Kristus Kita yang telah Dibaptis Dalam Kristus Mengenakan Mengcloth Memfurnis Diri kita Dengan Kristus Jadi Kalau kita Belum Mengcloth Atau Memfurnis Diri kita Dengan hidup Seperti Kristus Berarti Kita belum Memenuhi Janji Baptis Kita Saudara Bagi kita Semua Yang sudah Dibaptis Di dalam Kristus Kita harus Mengcloth Kata Telah Disitu Telah Mengenakan Kristus Menunjukkan Bahwa memang Keadaanmu Harus Seperti ini Makanya Dikatakan Telah Keadaanmu Kalau kamu sudah Dibaptis Di dalam Kristus Keadaanmu Harus hidup Seperti Kristus Dan itu Disimpulkan Telah Mengenakan Kristus Jadi kalau Disimpulkan Secara Status Kamu Telah Tetapi Dalam Keadaannya Kamu Belum Telah Belum Telah Artinya Belum Maka Kamu Harus Melakukan Atau Berjuang Untuk Statusmu Sesuai Dengan Keadaan Yang Yang Real Harus Sesuai Dengan Yang Di Status Di Media Sosial Kita Kalau Kita Belum Meng-cloth Atau Memfurnis Diri Kita Berarti Kita Belum Memenuhi Janji Baptis Kita Hanya Dengan Memenuhi Janji Baptis Kita Sudara Sudara Kita Dapat Menaklukkan Monster Di Dalam Diri Kita Aweng Mario Baru-baru Dibaptis Kan Jadi Kalau Menaklukkan Monster Penuhi Janji Baptismu Kita Semua Penuhi Janji Baptis Kita Apa Janji Baptis Kita Ku Ku Telah Mati Dan Tinggalkan Cara Hidupku Yang Lama Semuanya Sia Sia Dan Tak Berarti Lagi Hidup Ini Apa Ku Letakkan Pada Mesbamu Ya Tuhan Jadilah Jadilah Padaku Seperti Yang Apa Yang Ku Ingini Begitu Yang Kau Ingini Jangan Ubah Upah Lagunya Aweng Sama Mario Karena Mereka Dua Yang Baru Di Baptis Kena Jadi Jangan Diubah Lakunya Jadilah Padaku Seperti Yang Monster Ku Ingini Jangan Yang Kau Ingini Jadi Itulah Janji Baptis Kita Kita Meninggalkan Cara Hidup Yang Lama Membuang Semua Perabot Perabot Yang Lama Diganti Dengan Perabot Yang Baru Yang Dikuduskan Oleh Tuhan 1 Yones 2 Ayat 6 Kita baca Sama-sama 1 2 3 Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia ada Di Dalam Dia Ia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup Dia Disitu Menunjukkan Barang Siapa Mengatakan Hidup Di Dalam Ala Bapak Dia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup Kata Wajib Disitu Dalam Bahasa Yunaninya Adalah Berhutang Atau Opelio Itu Bahasa Yunaninya Opelio Dan Diterjemahkan Opelio Itu Adalah Berhutang Atau Berhutang Budi To O To Be Indepte Berhutang Atau To Be Under Obligation Berada Dibawah Kewajiban Jadi Kalau Kita Mengaku Hidup Di Dalam Allah Bapak Kita Di Sorga Kita Berada Dibawah Kewajiban Untuk Hidup Seperti Kristus Hidup Kita Berhutang Budi Kita To Be Indepte Kita Berhutang To O Untuk Hidup Seperti Kristus Telah Hidup Amen Sudara-sudara Saya Tutup Jadi Sudara-sudaraku Dengan Berusaha Menaklukkan Monster Pribadi Kita Maka Kita Berusaha Memenuhi Janji Baptis Kita Kepada Tuhan Yesus Jangan Sampai Monster Itu Bikin Kita Gagal Fokus Jangan 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 Sampai Monster Itu Bikin Kita Gagal Fokus Memenuhi Janji Baptis Kita Yang sudah Dibaptis Tepuk tangan Untuk Tuhan Yang belum Dibaptis Mendaftar Segera Dibaptis Jadi Jangan Sampai Monster Itu Bikin Kita Gagal Fokus Untuk Memenuhi Janji Baptis Kita Coba Kasih Lihat Judulnya Tadi Judulnya Slit Pertama Jadi Sekarang Sudara Ngerti Judulnya Bikin Gagal Fokus Begini Penampakan Monster Dalam Diri Kita Sudara Sudah 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 Nampak Monster Monster Di Dalam Diri Sudara Dari Penjelasan Ini Oh Ternyata Monster Saya Ini Pak Pendeta Ternyata Monster Saya Ini Pak Pendeta Mulai Nampak Itu Yang Bikin Gagal Fokus Untuk Penuhi Janji Baptis Kita Sekarang Mari Kita Penuhi Janji Baptis Kita Dengan Mengenakan Divine Nature Ganti Sinful Nature Dengan Divine Nature Kodrat Ilahi Yaitu Prabot Dari Surga Diisi Di Ruang Hati Kita Di Rumah Hati Kita Ini Dan Mengenakan Pakaian Yang Baru Yaitu Kodrat Ilahi Sudara Dapat Pelajaran Baru Amin Sudara Dapat Perspektif Baru Amin Mari Kita Sama Sama Berdoa Bapak Kami Di Sorga Kami Berterima Kasih Untuk Kebenaran Firman Kami Yang Muda Kami Yang Sudah Tua Belajar Sesuatu Dari Tuhan Pagi Hari Ini Terima Kasih Untuk Firman Yang Mengingatkan Kami Yang Memperlihatkan Kepada Kami Monster Monster Yang Ada Dalam Diri Kami Kami Tahu Penebusan Kristus Telah Memberikan Sumber Daya Yang Luar Biasa Untuk Kami Bisa Menaklukkan Sinful Nature Ini Dan Biarlah Kami Sebagai Orang Orang Tebusan Menjalani Kehidupan Di Bumi Ini Dengan Menaklukkan Monster Monster Sinful Nature Itu Dan Mengenakan Divine Nature Kodrat Ilahi Mengenakan Perabot Perabot Sorga Yang Diberikan Roh Kudus Di Dalam Rumah Hati Kami Kami Mengenakan Pakaian Yang Baru Meng Clothing Menfurnis Diri Kami Dengan Kuasa Ilahi Dengan Kontrat Ilahi Bapak Di Sorga Mampukan Kami Semua Untuk Menjalani Ini Mampukan Kami Semua Untuk Mengenali Monster Monster Di Dalam Diri Kami Dan Kami Bisa Menaklukkan Monster Itu Dengan Cara Yang Ilahi Dengan Cara Yang Dipimpin Oleh Roh Kudus Terima Kasih Bapak Untuk Tuhan Yesus Yang Telah Meneladankan Hidupnya Bagi Kami Semua Yang Makanannya Adalah Melakukan Kehendak Bapak Bukan Keinginan Dirinya Sendiri Biarlah Kami Semua Dapat Meneladani Tuhan Yesus Supaya Kami Dapat Memakan Makanan Yaitu Melakukan Kehendak Bapak Di Dalam Hidup Kami Sehingga Kodrat Dosa Yang Berasal Dari Makanan Yang Terlarang Itu Akan Perlahan Demi Perlahan Hilang Perlahan Demi Perlahan Akan Kami Bisa Taklukkan Dengan Melakukan Kehendak Bapak Bapak Di Sorga Terima Kasih Untuk Kebenaran Firman Biarlah Kami Semua Dapat Memenuhi Janji Baptis Kami Untuk Meninggalkan Semua Hidup Kami Yang Lama Dan Mengenakan Hidup Yang Baru Bersama Dengan Tuhan Kami Bersyukur Bapak Untuk Kebenaran Firman Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Semua Kita Yang Berkati Tuhan Katakan Amin Tuhan Berkati Kita Sekali